Pada tahun 2011, 2011 itu saya sudah mulai membuat tas kulit, tapi pada saat itu saya belum tahu bentuknya seperti apa, lalu bagaimana bisa diterima. Kemudian saya bekerja sama dengan partner saya yang ada di Jogja waktu itu, ada pengrajin batik. Waktu itu timbul ke ide-ide bagaimana kan sebenarnya Jogja juga punya sebenarnya batik, tas batik yang dikulit, diaplikasikan di kulit. Kemudian saya lihat dari segi finishing dan sebagainya mungkin masih ada keterbatasan. Kemudian saya mencoba waktu itu dimulai tahun 2011 itu banyak sekali perubahan sampai kemudian kurang lebih saya lima tahun setelahnya, setelah banyak perubahan itu saya mulai berani melakukan kurasi. Pada saat pertama kali melakukan kurasi, terserang itu merupakan hal pengalaman pertama yang membuat saya belajar bahwa produk kita itu memang harus bagus, harus baik dari segi apapun kalau memang ingin diterima dan dianggap bahwa produk ini sebuah produk unggulan. Seperti misalnya terakhir saya berangkat ke Sanghai, waktu itu alhamdulillah saya diberangkatkan oleh Binas Perindustrian dan Perdagangan DKI. Sebelumnya itu sebenarnya saya sudah punya pengalaman memang pameran-pameran besar. Dan waktu itu saya jadi binaan BUMN, salah satu BUMN. Itu saya ikut pameran Ina Craft, Craft Ina, Kirian Nusa, kemudian ada pameran-pameran yang bentuknya seperti Craft. Terus saat saya melakukan pameran, banyak sekali pelajaran dari produk-produk saya. Sampai akhirnya saat pameran besar Kirian Nusa terakhir itu, produk saya itu bisa sold out. Jadi saya pulang dengan paperback saja. Di situlah saya mulai semangat bahwa produk saya ini ternyata bisa diterima dan bisa mulai berekspansi. Kemudian saya ikut ke marketplace. Marketplace itu namanya otenta.com. Otenta.com ini, dia adalah marketplace di mana yang mereka terima itu adalah produk-produk memang khas Indonesia. Bukan pabrikan, jadi memang benar-benar handmade. Saya masuk ke sana dan alhamdulillah produk saya ada di Bandara Terminal 3. Sebelum pandemi, ada dua tempat retail. Sebenarnya alhamdulillah kami sudah sempat meeting dan mereka melihat produk saya sudah bisa terima. Tapi karena alhamdulillah kodarullah pandemik, jadi tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi di alun-alun Indonesia dan di Sarina. Kebetulan di Sarina kan memang ada renovasi juga. Jadi terakhir saya berangkat ke Shanghai. Waktu di Shanghai itu, saya bikin produk-produk batik dari Jakarta. Jadi ini seperti ini. Jadi saya bikin motif kayak ada ondel-ondel seperti ini. Terus ada dompet, bunga kecomerang. Kemudian saya bikin sweet cast untuk laptop seperti ini. Pada saat pameran itu mungkin orang-orang melihatnya bahwa dibilang bahwa produk saya itu bahan yang ditempel di kulit. Tapi setelah mereka melihat secara diri bahwa ini adalah kulit yang dibatik langsung di atas kulitnya. Jadi memang ini pengerjaannya sangat butuh ketelitian. Karena tidak semua pembatik yang bisa membatik di atas kain itu bisa membatik di atas kulit. Jadi di situ kesulitan kami di masalah SDM ya terutama. Karena memang produk kami itu produk yang handmade. Jadi perlu waktu dan persiapan pada saat membuatnya. Sebelum pandemik memang Alhamdulillah produksi terus berjalan. Pada masa pandemik hampir 80% itu terhenti. Tapi kami tetap menerima kayak seperti misalnya buat untuk souvenir-souvenir itu kami masih bisa menerima. Kesulitan KINA-NJet itu untuk ekspor adalah kami masih perlu edukasi. Bagaimana produk KINA-NJet ini bisa temut ekspor. Karena kan tidak semua negara, apalagi kan ini bentuknya kulit ya. Jadi apakah kami perlu masuk ke dalam komunitas kulit gitu yang memiliki sertifikasi bahwa ini kulit aman untuk dibawa ke sebuah negara misalnya ini di ekspor. Kalau untuk pengalaman ekspor bayar secara tidak langsung, artinya bukan saya yang melakukannya itu sudah beberapa kali. Seperti misalnya pada saat terakhir saya pergi ke Shanghai, itu di sana saya menerima bayar. Jadi walaupun dalam jumlah dan kapasitas yang sedikit itu saya langsung deal dengan bayar karena pada saat setelah pameran kami ada meeting dengan bayar-bayar seperti itu. Kemudian pada saat pameran inakrak pun juga gitu. Jadi kami langsung pada saat itu dari BUMN, kami diundang langsung bayarnya, kemudian kewawancara langsung, kami presentasi langsung produknya, kemudian mereka tertarik dan langsung beli gitu. Tapi belum dalam jumlah yang besar gitu. Artinya bukan saya yang ekspor gitu, bukan. Tapi saya melalui BUMN dan orang ketiga. Seperti itu. Jadi yang Kina NJ yang perlukan sekarang adalah edukasi dan kurasi juga, terutama untuk Ibu Dwi. Saya benar-benar ingin sekali produk saya dikurasi oleh Ibu. Saya minta untuk bagaimana keunggulannya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya webinar ini, Kina NJ bisa menembus pasar retail dan memberikan peluang ekspor. Demikian, Prof. Benny. Prof. Ben? Halo, Prof. Ben? Sebentar saya cek ya. Prof. Ben, belum di-unmute? Di-unmute dulu. Terima kasih, Ibu Fenty. Di mana saya lihat produknya sudah merambah juga ke dunia internasional. Bahkan tadi saya lihat ada good news bahwa saya pameran, beliau membawa uangnya aja ya. Tadi nggak bawa duit, sekarang bawa duit ya. Karena laku keras gitu ya. Jadi laku keras ya. Kemudian ada satu hal yang mungkin kita akan nanti pelajari, bahwa ternyata Ibu Dwi juga ingin terus bersaing di pasar internasional dengan bantuan dari nanti teman Ibu Dwi. Ibu Dwi ada kurasi beliau ya. Nah ini ada, karena di samping nanti ada ke retail, dalam arti nanti dibantu oleh Amprindo, juga nanti ada, kita nanti dengan Ibu Dwi ada program yang internasional juga, yang ke Australia nanti di bulan Oktober, dan juga nanti di dalam pasar halal Istiqlal. Oke, selanjutnya supaya lebih tingkat lagi waktunya, saya silakan kepada Pak Wisnu. Mungkin ini, bagaimana Pak Wisnu experience-nya, pengalamannya selama mengikuti program-program, mau ngembangkan pasar produk MKM untuk ekspor. Silakan Pak Wisnu. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya, dari Pak Benny Tunggul, Pak Enos Justin. Salam kenal buat Bu Fenty, kemudian ada guru saya yang terhormat, Pak Handi Tojiwono. Sekarang malah kepala sekolah nih Pak. Kepala sekolah. Kepala sekolah, ya. Ya. Mohon izin, ini gurunya, eh muridnya. Iya, iya. Jadi, kalau saya sendiri, sebetulnya, basisnya kami adalah eksportir komoditi, Pak. Jadi, spices, utama ya remuanya. Semuanya sama-sama murid. Ya. Komoditi. Jadi, masih bahan raw material, ya. Bahan material yang kami ekspor. Di awal-awal mula kami sebagai eksportir. Kami memulai ekspor itu di tahun 2005, ya. Selalu kami ingat karena pertama mau ekspor itu fail, karena terjadi tsunami Aceh, Pak. Jadi, produk yang mau kami ekspor itu, team purchasing kami kena tsunami Aceh, gitu. Nah, akhirnya terpending beberapa saat. Kemudian, Alhamdulillah, berhasil juga jadi eksportir. Akhirnya kita ekspor. Nah, kemudian, kami berjalan, mulai naik satu step. Jadi, yang tadinya raw material, kami mulai mengolah, walaupun berasi satu tingkatan, gitu. Yang tadinya hanya raw material panjang, misalnya gelondongan, mulai kami potong, packaging bagus, gitu. Nah, produk kami itu, yang pertama itu adalah battle nuts atau pinang. Itu pasarnya sangat segmented. India, Pakistan, Bangladesh. Jadi, hanya mereka yang mengkonsumsi produk ini secara masif, gitu, secara besar, dalam kuantiti besar. Dan walaupun kami mengekspornya ke, misalnya ke Amerika ataupun Eropa, itu konsumennya di sana tetap orang-orang Bengali, orang-orang keturunan India, yang makan biji pinang itu. Setelah dari situ, kami beralih menjadi kayu manis, ya Pak. Spices atau cinnamon. Kami membuat packaging per satu kilo, kemudian dikemas dalam kardus. Next-nya, perkembangan berikutnya, kami juga mulai memproduksi yang pecah, digiling kasar, kemudian ada digiling halus. Nah, terus berjalan, kami punya pasar ekspor yang sustain di Thailand. Kemudian, terutama main market kami di Thailand, yang dekat, gitu. Tapi, basically, kami sudah pernah ekspor ke, hampir ke semua bunwa, sih. Waktu ekspor pertama kayu manis kita itu ke Amerika, ke USA, kemudian kita pernah ke Rumania, ke Turki juga banyak permintaannya, kemudian ke Tunisia, Al-Jazair, sama Mauritius di Afrika. Yang belum, memang kami ke Australia belum pernah, karena belum ada produk yang kami siapkan untuk pasar Australia. Tapi, basically, semua benua, semua negara itu bisa. Bisa kita jadikan negara tujuan ekspor. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin, Pak, bisa share ke kita, Pak. Bagaimana, Pak, pertama, mungkin kontak mereka bagaimana dengan luar negeri, kemudian apa yang dibutuhkan dalam proses operasinya, ataupun apa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Karena, Pak, tumbuhnya bukan dari UMKM, tapi Pak eksportir, ya? Oke. Awalnya, kami dapat bayar itu secara online, ya? Lalu, platform yang kami gunakan itu Alibaba, waktu itu, ya, Alibaba. Tapi, itu hanya sekian waktu saja. Artinya, begitu kami punya cukup finansial untuk bisa berkunjung ke luar negeri, kami mencari bayar itu secara langsung. Jadi, kami turun ke pasarnya, lihat kalau di, biasanya di negara-negara di luar Cina Daratan, itu ada Chinatown, gitu. Di sana itu biasanya banyak pebisnis yang mereka melakukan ekspor-impor produk-produk dari mancanegara. Nah, akhirnya, ya itu kita tadinya awalnya dengan menggunakan e-commerce, kemudian seiring berjalanan waktu, kami juga ketemu bayar yang apa namanya, dari offline kita. Dan, oh ya, satu lagi, kita harus memanfaatkan juga yang namanya fasilitas dari pemerintah, tuh. Kita punya ITPC, kemudian ada ADDA, itu harus kalau kita berkunjung ke luar negeri, kita harus ragi mengunjungi mereka, tuh. Karena mereka senang banget kita kunjungi. dan menariknya waktu kami berkunjung ke KBRI, ADDAG di Thailand, jadi kami nongkrong beberapa jam aja, petugas staff ADDAG-nya langsung nelpon bahwa ngasih tau, Pak, kemarin ada yang nyari ini loh, nyari ini, gitu loh. Nah, dia langsung nelpon, saya suruh tunggu di ruangan dia, kemudian dia telpon orang yang kemarin nyari, terus dia langsung datang, kita langsung ketemuan dan kalau apa namanya, lobby kita bagus, kita bisa langsung deal pada hari itu juga, gitu. Nah, jadi... Pak Nusiu, Pak, bisa kita pilihin ke PPT-nya, Pak, supaya kita agak mengerti karena ada yang bagaimana kalau PPT-nya sebenarnya lebih ke saya mau saya lihat ini pembahasan kita akan menjadi menarik, ya, karena ini luar biasa hari ini ada Ibu Ibu Fenty, yang memproduksi produk sendiri, sementara Pak Wismut bukan produk sendiri, ya, Pak, ya? Produk sendiri, Pak. Oh, produk sendiri juga? Tapi perkebunan. Tapi perkebunan, ya? Oh, oke. Ini sebenarnya saya sendiri pribadi, Prof, akan banyak pertanyaan, jadi mohon maaf untuk yang sekarang, saya juga mungkin akan ikut bertanya nanti. Silahkan. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Mungkin bisa ditampilkan, Pak, supaya teman-teman juga melihat produk-produk apa saja pasar yang bisa potensi untuk ekspor. Oke. Sorry. PPT saya sedikit ke market insight, ya. Coba. Oke, udah, Pak. Udah, Pak. Udah, sudah, Pak. Udah, Pak.